Kita wali informasi pertama dari Tulung Agung Sodara, sesosok bayi ditemukan warga di sebuah warung bakso. Saat ditemukan, bayi yang sengaja dibuang itu masih lengkap dengan tali pusarnya. Inilah rekaman video amatir sesaat warga ngantru menemukan bayi di dalam kardus. Warga langsung memberi selimut dan asupan susu untuk kesehatan sang bayi. Penemuan bayi itu berawal dari seorang pedagang bakso yang hendak membuka dagangannya. Ketika menengok ke bawah gerobak, pedagang tersebut terkejut melihat isi dalam kardus adalah sesosok bayi. Saat ditemukan, kondisi bayi laki-laki itu lengkap dengan tali pusar. Saat ini, kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait temuan bayi tersebut. Ini dari posisi ngantru, sementara memeriksa saksi-saksi yang ada, termasuk mungkin ada barang bukti lainnya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bayi ini sengaja dibuang atau memang seperti apa, kita akan dalami lebih lanjut. Saat ditemukan dan kondisi bayi gimana Anda? Jadi saat ditemukan, ini bayi dalam keadaan jatuh alviat dan tali pusar ini masih ada. Itu dimasukkan kardus atau bagaimana Anda? Jadi dimasukkan di dalam dos, kemudian dilemei pakai anduk dan ditutup dengan sobekan kain spray. Jadi saat ditemukan, ini perkiraan baru dilahirkan kurang lebih 2 jam. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan tubuh, diduga bayi tersebut baru saja dilahirkan antara 1 hingga 2 jam sejak ditemukan. Selamat Widodo, Kompas TV, Tulung Agung, Jawa Timur.